Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang berada di Bandara Istanbul, Turki Baru saja kami melakukan perjalanan 12 jam dari Indonesia ke Turki Dan ada satu pengalaman yang menarik terkait dengan perjalanan ini Dari sisi spiritual Satu ketika saya sepulang dari Amerika Duduk bersama dengan seorang non-muslim Yang dia kemudian bertanya tentang Islam terkait dengan sudut pandang modern Bahwa menurut dia, Islam itu katanya hanya cocok untuk orang-orang yang tinggal di negara tropis Kami waktu itu melakukan diskusi yang sangat menarik Yang kemudian ada kaitannya dengan perjalanan saya dari Jakarta ke Istanbul, Turki Satu statement yang menarik dari dia adalah Dia mengatakan begini Bagus, menurut saya Islam itu cocoknya hanya untuk orang-orang yang tinggal di negara tropis Waktu itu saya tidak tersinggung, tidak marah Tetapi ada rasa ingin tahu kenapa ada kawan kita yang non-muslim ini Bertanya dan mempunyai kesimpulan Bahwa Islam itu cocoknya hanya untuk orang-orang yang tinggal di negara tropis Saya bertanya, kenapa Anda punya kesimpulan seperti itu? Dia mengatakan begini Bagus, coba lihat Ibadahnya orang Islam itu Mengikuti pergerakan matahari tropis Ketika subuh, matahari di timur, belum terdik Kemudian duha, kemudian tubur, kemudian asar dan maghrib, isah Itu adalah mengikuti pergerakan matahari tropis Kalau Pak Agus pernah ke Eropa Utara atau ke New Zealand, ke Selatan Maka Pak Agus akan tahu bahwa matahari itu tidak seperti itu pergerakannya Tidak di titik kulminasi, kemudian pendalam libaran dan kemudian muncul lagi di timur Tidak begitu Saya manggut-manggut Eh benar Anda, benar Anda Karena saya satu ketika pernah ke Belgia Di puncak musim panas, jam 10 malam, itu matahari baru tenggelam Jadi saya sholat maghrib jam 10 malam Kemudian sholat isah lebih malam lagi dan seterusnya Kalau kita ke utara lagi, ke Finlandia, maka matahari itu akan lebih panjang lagi di musim panas 23 jam matahari akan mengolah terus Hanya satu jam saja, malam harinya Hanya satu jam saja Berarti kita sholat maghrib, sholat kisah, sholat subuh, itu hanya satu jam Bayangkan Jam 12 malam tetap terang dan jam 1 pagi tetap terang Kawan saya bertanya, Agus, kalau begitu kapan dong kita sholat isahnya, kapan sholat tahajudnya Dan lebih celaka lagi kata dia, sambil ketawa-ketawa Dia bilang, paling sulit itu adalah di waktu Ramadan Menurut fikih tropis, nah jadi ada fikih tropis sekarang Menurut fikih tropis, maka kita itu memulai puasa sebelum matahari terbit Dan berbuka ketika matahari terbenam Dia bilang, bagus, disini di puncak musim panas matahari tidak tenggelam Kapan kita berbuka puasa Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kasus yang menarik yang saya alami Ketika saya membawa jamaah umroh di waktu Ramadan Dari Jakarta, kita berangkat jam 1 siang Menuju ke Jeddah, atau bisa saja lewat Turki seperti ini Apa yang terjadi? Menarik di perjalanan Kita berangkat jam 1 siang, maka 5 jam kemudian berarti jam 6 Jakarta Harusnya waktu itu sudah masuk waktu maghrib Seorang jamaah umroh kita menurut bertanya kepada saya Bagus, sekarang sudah jam 6 Jakarta Mestinya sudah masuk waktu maghrib Apakah kami boleh berbuka puasa? Saya katakan kepada dia, silahkan, kalau anda mau berbuka puasa sekarang silahkan Dia bertanya, kenapa kok boleh pak? Saya bilang begini, karena anda memulai berpuasanya di Indonesia, di Jakarta Jam Jakarta, maka anda boleh mengakhiri puasa dengan mengikuti jam Jakarta Ketika jam tangan anda menunjukkan jam 6 Jakarta, maka berarti itu sudah masuk waktu maghrib dan anda bisa berbuka puasa Lawang anda tidak berpuasa saja boleh, karena kita sedang melakukan perjalanan panjang Oke, sebagian jamah bisa menerima itu dan kemudian berbuka puasa Tetapi sebagian yang lain, mereka mengatakan, tidak bagus Menurut fikirnya, saya akan berbuka puasa ketika matahari sudah tenggelam Saya katakan kepada dia, oh boleh, kalau anda mau mengikuti matahari tenggelam, boleh Maka terjadilah sebagian saudara kita jamah itu melakukan berbuka puasa Dan sebagian yang lainnya menunggu tenggelamnya matahari Apa yang terjadi? Satu jam kemudian, jam 7 waktu Jakarta, di atas pesawat, dia melihat ke jendela Oh, masih terang Dua jam kemudian, jam 8 Jakarta, dia lihat jendela lagi, oh masih terang Tiga jam kemudian, jam 9 dia lihat jendela masih terang Empat jam kemudian, jam 10 malam dia melihat jendela pesawat masih terang Dia mulai gelisah Dan dia bertanya, Pak Agus, ini sudah jam 10 malam Jakarta tetapi matahari masih terang Saya ketawa dan saya bilang kepada dia, silahkan kalau anda mau menunggu matahari sampai tenggelam Untungnya tidak berapa lama kemudian, Pramugari mengumumkan Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang ingin berbuka puasa sekarang, sekaranglah waktunya Karena di bawah pesawat ini, sudah masuk waktu matahari Alhamdulillah, dia kemudian membuka lagi jendela pesawat, apa yang terjadi? Masih terang Dia bingung, dan kemudian bertanya kepada saya, Pak Agus, ini sudah diumumkan di bawah pesawat Itu sudah masuk waktu maghrib Tetapi, kenapa di jendela pesawat ini kok masih kelihatan terang? Sambil ketawa saya bilang, iya, kenapa? Karena kita berada di ketinggian 34.000 kaki Atau lebih dari 11 km di atas permukaan tanah Tentu saja, meskipun di bawah itu sedang maghrib, kita melihat keangkasa masih terang Karena kita sedang berada di ketinggian 11.000 km Dari apa, 11 km dari permukaan tanah Silahkan kalau anda mau menunggu matahari tenggelam Ah tidak Pak, sekarang saya makan, berbuka saja sekarang Bapak dan Indonesia sekalian, ini satu contoh kasus bagaimana kita menyikapi peribadatan Menyikapi ibadah di dalam Islam secara sudut pandang modern Bahwa manusia modern telah melakukan pergerakan-pergerakan antar dunia Yang waktunya sedemikian kondisinya Berbeda dengan kalau seseorang itu berada atau berada di satu negara saja Ada yang lebih menarik lagi, kalau kita ini naik pesawat kompor Jadi kalau sekarang ini kita naik pesawat komersial Kecepatan pesawat kita itu rata-rata 1.000 km per jam Anda tahu pergerakan matahari kira-kira 1.600 km per jam Artinya apa? Matahari bergerak ke arah barat 1.600 km per jam Dikejar oleh pesawat kita yang kecepatannya 1.000 km per jam Sehingga terjadi ketinggalan 600 km per jam Itulah yang menyebabkan efek terjadinya perpanjangan waktu bergeser antara 4-5 jam lebih panjang Karena kita sedang mengejar matahari Mataharinya 1.600 dikejar oleh 1.000 Semakin menjauh, semakin menjauh Tetapi kalau kita kemudian naik pesawat dengan kecepatan 1.600 km per jam Berarti kecepatan matahari dikejar oleh kecepatan pesawat yang sama Apa yang terjadi? Maka ini akan seiring terus Berkeliling bumi berapa kalipun, matahari tidak akan pernah kelihatan tenggelam Dikarenakan pesawat kita memiliki kecepatan sama dengan matahari Dan yang lebih lucu lagi, Bapak dan Ibu sekalian Kalau kita naik pesawat kongkot Untungnya pesawat itu sudah grounded, sudah tidak beroperasi lagi Pesawat kongkot itu memiliki kecepatan sekitar 2.000 km per jam Padahal mataharinya cuma punya kecepatan 1.610 km per jam Jadi apa yang terjadi? Kalau kita berangkat siang hari dari Jakarta Jam 1 siang, matahari sudah di barat Mataharinya bergerak 1.600, kongkotnya bergerak 2.000 Apa yang terjadi? Ini akan disalib, mataharinya akan disalib oleh kongkot Dan ketika disalib oleh kongkot berarti Kita berangkat siang hari Tetapi sekian jam kemudian kita akan menemui pagi hari Kenapa? Karena yang tadinya matahari itu di barat Disalib oleh kongkot, mataharinya jadi ditemur Maka kita akan mengalami dulu Kita berangkat siang hari, kok sekarang menjadi lebih pagi Kalau ini diteruskan, Bapak dan Ibu sekalian Kita akan ketemu semakin pagi, semakin pagi Dan ketemu subuh Aku tadi sudah selat subuh, kok sekarang ketemu waktu subuh lagi Bapak dan Ibu sekalian Kalau itu Anda lakukan sambil berpuasa Maka celakalah Anda Karena Anda tidak akan menemukan matahari tenggelam Dan berarti Anda tidak akan Pernah berbuka puasa Maka saya katakan silahkan Bagi saudara-saudara, bagi sahabat sekalian Yang mau mengikuti matahari tenggelam Sebagai pengandat untuk berbuka puasanya Tetapi celaka Anda tidak akan pernah berbuka puasa Maka jangan salahkan ada seorang kawan kita Yang mungkin melihat Islam ini hanya cocok untuk orang yang tinggal di negara tropis Kenapa? Karena kita hanya melakukan peribadatan berpatokan kaku Seperti apa yang terjadi di negara-negara tropis Sedangkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Banyak yang kemudian memeluk Islam di daerah-daerah yang di luar tropis Di sub-tropis, di Eropa Utara, di New Zealand, negara Selatan Sampai ke arah kutub utara maupun kutub selatan Akan bermasalah kalau kita menerapkan Apalagi sekarang sudah ada astronot muslim yang keluar angkasa Bapak dan Ibu sekalian Kalau ada seseorang keluar ke angkasa Yang lepas dari perputaran bumi kita Maka dia akan kehilangan waktu Pergantian waktu siang dan malam Kenapa? Matahari di sana, bumi di sini Dia naik pesawat, keluar angkasa Dia tidak ikut perputaran bumi yang siang malam-siang malam ya Karena rotasinya Karena dia sudah lepas dan dia akan melihat matahari terus Apa yang terjadi? Dia akan selalu mengalami waktu siang Tidak mengalami waktu malam Apakah Islam tidak cocok untuk orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini? Saya bilang nanti dulu Nanti dulu Inilah yang banyak saya kemukakan dalam buku-buku saya Termasuk yang konteks ini Dalam buku-buku saya tahanjut siang hari, duhur malam hari Bahwa umat Islam di era modern Dimana mereka melakukan pergerakan antarbenua Yang sedemikian berbeda waktunya Dan kemudian dengan kondisi-kondisi yang berbeda Di antara kawasan-kawasan di luar tropis Maka sebenarnya Islam mengatur itu semua Cuman sayangnya kita belum memberikan Solusi itu kepada mereka Saya masih melihat Pembagian waktu ibadah di tingkat internasional masih bermasalah Masih bermasalah Sehingga masih terjadi Seseorang itu bisa berpuasa demikian panjangnya di kawasan-kawasan yang tropis Atau sholat di waktu-waktu yang meskinya sebetulnya tidak perlu kita lakukan Di waktu-waktu itu Tengah malam kita melakukan sholat ke maghrib atau isya Padahal seharusnya itu adalah waktu istirahat Karena kata Al-Quran Malam hari dijadikan waktu istirahat dan siang hari untuk bekerja Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Saya sedang berada di Turki Di Bandara Istanbul Dan kami baru saja bercerita dengan kawan-kawan Jamaah Umroh yang Umroh bersama saya Tentang situasi ini Bahwa umat Islam harus mengikuti perkembangan modern Dan kemudian memahami Al-Quran Memahami fikirnya Memahami seluruh aktivitas penibadatannya Dalam sudut pandang modern Dan semua itu tidak keluarga dalam al-Quran Saya kira inilah di bagian pertama yang ingin saya sampaikan Realitas fakta yang dihadapi oleh umat Islam Di zaman modern ini Yang tidak lagi bisa sepenuhnya Kita sandarkan kepada pemahaman-pemahaman yang klasik Dan harus diberi solusi-solusi Mengikuti perkembangan sains dan teknologi Dan peradaban budaya yang terus berkembang Begitu cepatnya Umat Islam adalah umat yang akan terus memberi konsumsi-solusi Terhadap pergerakan, peradaban, perkembangan budaya, sains dan teknologi Sehingga dia terus akan berdampingan dengan budaya yang bergerak Semakin lagi ke depan Al-Quran akan cocok terus sampai akhir zaman Asalkan kita bisa memahaminya dalam sudut pandang tersebut Sedikit yang saya sampaikan ini Semoga Allah berikan barokah yang banyak pada kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!